Saat itu kan perusahaan melakukan aktivitas di atasnya tanpa ada sosialisasi ke warga, mbak. Dan setelah warga mengetahui, baru perusahaan melakukan sosialisasi. Tetapi kan itu sudah berbeda maknanya. Kami belum melihat manfaat positif buat masyarakat, terutama untuk kedaulatan ekologis rakyat. Salam para mencari fakta. Terima kasih Anda selalu menyaksikan Fakta on the Move, semoga selalu sehat. Pada episode kali ini kami menyoroti peristiwa penolakan terhadap proyek pembangunan membangkit listrik tenaga panas bumi yang terjadi di Padarincang Serang, Banten. Kami melihat viralnya sebuah video di sosial media yang di situ terlihat penolakan dan penghadangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dari Padarincang Serang, Banten yang kemudian menghalang-halangi dan menolak masuknya alat berat milik PT Sintesa Banten Giotermal. Ini kemudian menjadi pertanyaan, mengapa polemik antara masyarakat dan juga perusahaan serta pemerintah pusat bisa terjadi? Bagaimana Pak Pak Pak? Ini sih over? Assalamualaikum. Lepas. Waduh apa kabar Pak Semo? Bicara dengan Pak Semo Pak? Haji Doif. Pak Doif? Pak Doi, saya lihat di sini langsung terpapar ya. Ini Spanduk. Apa sih pesan dari Spanduk ini? Artinya masyarakat tetap akan menolak apapun yang mereka lakukan, Pak. Jadi saya lihat ini adalah bentuk penolakan yang dilakukan oleh masyarakat? Betul. Terhadap proyek? Gea Termal. Rencana pembangunan proyek pembangunan listrik tenaga panas bumi gea termal yang ada di desa Batukung, Gunung Prakasak. Kenapa ditolak proyek panas bumi geotermal ini? Karena sampai saat ini kami belum melihat manfaat positif buat masyarakat, terutama untuk kedaulatan ekologis rakyat. Saat itu tanggal 23 November 2020, kita akan lihat banyak sekali videonya cukup viral di sosial media, itu penolakan dan penghadangan dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Apa yang terjadi, Pak Doi? Jadi saat itu ada rencana dari pihak perusahaan untuk membongkar portal ini. Portal apa yang boleh kita lihat ini? Portal Beton. Dan ini kan merupakan satu bentuk simbol perlawanan rakyat pada dasarnya, bukan masalah pagarnya. Berarti sudah lama? Sudah lama. Dari tahun berapa? 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Lalu kemudian apa yang terjadi, Pak Doi? Ya saat itu kan perusahaan melakukan aktivitas di atasnya tanpa ada sosialisasi ke warga, Mbak. Oke. Dan setelah warga mengetahui, baru perusahaan melakukan sosialisasi. Tetapi kan itu sudah berbeda maknanya. Oke, jadi pada saat waktu itu gambarnya alat berat memasuk ya? Sudah masuk. Sudah masuk? Sudah masuk. Sampai mana, Pak? Sampai di atas, Mbak. Sudah melakukan aktivitas perataan lahan. Oke. Di mana saat itu mereka dikawal oleh PAM Suwakarsa dan beberapa orang-orang yang memang mendukung proyek tersebut. Setelah terjadi perdebatan dengan kami dan masyarakat pada rincang, khususnya waktu itu ternyata mereka tidak mampu meyakinkan bahwa ini adalah sesuatu bentuk yang baik untuk masyarakat kami. Kita coba lihat portalnya ya, Pak Doi ya. Sebenarnya ini kan mungkin Pak Doi bisa geser juga. Sempat dirobohkan nggak? Yang pertama sempat, pagar biasa. Oleh? Oleh okonomi dari perusahaan, Mbak. Oke, ini kan cukup sensitif ya, Pak Doi. Karena kan masyarakat sebenarnya kita harus lihat juga yang menolak itu seberapa banyak, banyak sebenarnya. Kalau kita bicara banyak atau sedikit, kalau mereka memahami saya yakin semuanya menolak, Mbak. Daerah kami ini daerah yang betul-betul menjadi pusat resapan air untuk empat kecamatan. Tadi dibilang mengganggu daerah resapan. Betul. Buktinya ada? Sekarang saja, di saat musim kemarau, sebelum ada aktivitas ini, Mbak. Persawahan di daerah kami itu sekitar 80% masih bisa berproduksi normal. Salah ada proses perataan lahan ini, itu yang tidak terolah di saat musim-musim kemarau panjang itu mencapai 50-60%. Sekarang dengan kondisi masih menolak, artinya kan tidak ada yang mau sedikit pun melonggarkan. Yang diharapkan dari perusahaan misalnya apa sih? Butuh nggak kompensasi misalnya? Atau mungkin komunikasi dulu yang baik, jadi kalau sudah dipastikan, diakinkan, bisa berjalan nih proyeknya? Persalahannya adalah bukan kontribusi atau kompensasi. Tetapi kami hanya menginginkan, biarkan kami seperti ini dan hidup dengan alam kami. Jadi bukan mengharapkan ada ganti rugi, uang, dan lain-lain? Tidak ada, sampai saat ini dari masyarakat kami yang saya rasa tidak ada. Kita di sini juga akan mendengarkan masyarakat begitu ya, Pak. Ini kepada saya, mungkin kita menanyakan mereka-mereka yang tahu dampak terhadap lingkungannya juga? Banyak sekali, Mbak. Ada beberapa masyarakat kita juga di sini. Salah satunya mungkin bisa saya perkenalkan juga. Ini ada? Ini ada Pak Ustadz Aun. Assalamualaikum Pak. Pak Ustadz siapa, Pak? Ustadz Aun. Pak Ustadz Aun. Ini ibu siapa, Bu? Umi Eha. Umi Eha, oke baik. Jadi saya mau tanya ini kepada dua orang ya, Pak Ustadz Aun dan Umi Eha ya. Kan penolakannya sudah dilakukan tanggal 23 November kalau secara unjuk rasanya gitu ya. Tapi benar nggak sih sebenarnya aspek yang dikhawatirkan itu adalah memang kerusakan lingkungan atau lebih dari itu sebenarnya? Ya, yang saya ketahui dan yang kami rasakan sebagai masyarakat lebih daripada itu. Termasuknya salah satunya adalah sosial kami ini udah boleh diakarkan dirugikan. Karena selama adanya proyek ini kita tokoh-tokoh ulama-ulama ini memang diadu dombakan. Anak dengan orang tua pun banyak yang berseteru. Misalnya diadu dombakan mau nolak Pak Ustadz saya potong. Salah satunya, orang tuanya menolak, anaknya disuruh kerja ke situ. Otomatis kan ini madu. Ustadz Aun bilang katanya Kiai Anu udah disuap sekian-sekian padahal itu tidak kami lakukan. Dan terjadilah artinya ketidakselarasan antar Kiai-Kiai dan Ustadz-Ustadz begitu. Bagi Umi, investasi ini atau proyek ini artinya apa buat warga desa? Kalau investasi ini buat warga desa itu yang gak ada artinya. Ya karena apa? Mereka tidak akan mendapatkan hasil yang dikatakan oleh mereka-mereka itu. Ya kalau investasi yang lain, yang selain daripada ini kita gak pernah tolak kok. Yang ramah lingkungan gak pernah kita tolak. Contohnya kenapa ini gak ramah lingkungan apa? Ya buktinya yang udah terjadi itu waktu tahun 2018 banjir. Itu belum apa-apa. Banjir bandang. Banyak yang longsor. Di mana banjirnya? Di sini, daerah sini. Kesini sampai ke sana. Sampai ke Cikoneng di sana, daerah sana. Oke. Sawa ke Garak. Sawa ke Garak. Itu banjir? Iya. Dan lagi juga kita menolak ini bukan tanpa alasan masyarakat di sini. Terutama yang Allah sudah katakan. Ini kan gunung. Kata Allah kan walji balu autada. Ya gunung itu adalah sebagai pengaman. Ya kita ini diamankan oleh gunung. Maksudnya Allah menciptakan gunung itu. Tadi itu yaitu supaya memberikan keamanan ke masyarakat. Karena kalau tidak ada gunung, kalau tidak ada gunung ya hancur dunia ini. Tadi Umi bilang di sini dampak yang mungkin dirasakan meskipun harus tetap dibuktikan ya. Apakah memang ini benar-benar karena pembangunan geotermal. Soal tadi banjir bandang dan lain-lain. Tadi ada saya dengar juga warga yang bilang banyak takut batu, banyak jatuh. Kalau dijanjikan sebuah masa depan yang jauh lebih baik untuk masyarakat. Khususnya di desa Batu Kuwung. Mau gak sih Umi memberikan ruang dialog itu dan kemudian menemukan titik tengah? Oh enggak. Untuk melihat faktanya secara langsung, Faktor On The Move kali ini juga melakukan penelusuran. Kami melakukan perjalanan bukan hanya dengan masyarakat, namun juga dengan aktivis walhi yang langsung menganalisa dan memperhatikan bagaimana kondisi lingkungan di tempat proyek membangkit listrik tenaga panas bumi milik PTSBG atau Sintesa Banten Geotermal ini dilakukan sejak tahun 2015 silam. Perjalanan tidak mudah, medan terjal, cukup berat kami lalui, menggunakan sepeda motor dan juga berjalan kaki. Sampai di atas pun kami melihat proyek tersebut. Dan bersama dengan aktivis walhi, kami mendengarkan bagaimana analisanya. Kita langsung aja menggunakan sepeda motor. Oke baik, ikuti fakta. Oke, kita mesti turun dulu karena medannya terjal, batunya. Ya, kita berhenti sejenak menunggu beberapa tim juga ya untuk sampai ke detik ini karena medannya tidak mudah, cukup berat. Jadi kita lihat ya, ini sulit. Aduh, hati-hati pak. Harus jalan kaki. Posisinya itu jalan kaki menuju proyek geotermal sekitar 6 km. Ya, kita sudah sampai setengah perjalanan dengan motor, setengah perjalanan dengan jalan kaki ya. Karena ternyata aksesnya masih terjal begitu ya, Mas Bagus ya. Ya, betul banget. Apa yang kita lihat pertama ini? Ya, di tempat penampungan airnya dan di sana lokasi salah satu titiknya untuk dibor. Kalau secara sederhana, Mas Bagus bisa jelaskan, ini air yang harusnya turun ke bawah atau gimana? Ya, satu sisi kan kalau kita sekarang kan dia jadi tampungan berapa kali dari air hujan. Ya, harusnya memang kalau kita lihat teknisnya kan harusnya tidak begini. Karena ini juga tidak tepat digunakan seperti ini. Karena kita tahu, kalau kita mengacu, kalau saya bisa jelaskan gitu ya, ada persoalan dari sisi kebijakan ruangnya. Yang pertama, kan paska ditetapkan oleh ISD menjadi WKP Panas Bungi, kemudian diakomodir dalam perda RTRW Kabupaten Serang nomor 10 tahun 2011, di perda itu sudah mengatakan sendiri bahwa wilayah pada rincang pertama adalah wilayah yang rawan nosor. Kemudian dia wilayah rawan letusan Gunung Merapi. Kemudian juga dia masuk wilayah untuk jalur evakuasi. Tapi di pasal lainnya, dalam perda itu, juga ini dimasukkan sebagai wilayah panas bumi. Kita mau bilang bahwa pusat menjadikan ini menjadi wilayah panas bumi, itu tidak berdasarkan oleh keadaan ekologis di fakta di lapangannya. Kalau kita lihat di sekitar ya, ini kan sebenarnya lawan nosor. Bahkan warga menginformasikan kalau kita lihat di atas itu adalah bekas longsor ya, informasi dari warga. Harusnya ini tidak cocok dijadikan proyek pemakit listrik panas bumi. Bukan model energi seperti ini yang dipilih. Jadi model energi seperti apa? Banyak betul, ada tenaga surya, kemudian ada mikrohidro, kemudian ada angin, dan sebagainya. Dan itu harus memang bicaranya adalah seskala berbasis komunitas-komunitas. Informasinya ini digunakan sebagai apa sih? Sebenarnya waduk buatan dari PT Sintesa, Banten, JTW? Kalau informasi hemat yang kita dapat, ini nanti jadi penampung air, kemudian juga nanti akan menjadi pendingin. Kita mau lihat apa di sebelah sana, Mas Bagus? Kalau informasinya ya, di sana untuk lokasi pengeborannya. Ini kan kita bicara investasi dan kemungkinan potensi keuntungan yang besar. Dari kisah mungkin yang besar juga, atau pemasukan yang besar juga dirasakan. Seharusnya pemerintah tidak lagi ini dijadikan soal hitung-hitungan bisnis. Kita tahu bahwa kerusakan sumber daya alam secara masif di Indonesia itu seharusnya merubah pola pikir pemerintah untuk merubah bagaimana paradigma ekonominya yang semata mengatam mengejar keuntungan ekonomi dan merubah menjadi berbasis kebutuhan masyarakat. Bagaimana dengan kebutuhan Indonesia akan listrik? Kita tahu masih banyak remote area, tempat-tempat yang terpencil yang tidak dapat listrik. Dan ini menjanjikan 100 MW kalau tidak salah untuk kemudian mengaliri listrik ikut di Jawa dan Bali. Ya kalau kita melihat kebutuhan masyarakat, harusnya dia kembali pertama tadi. Dia harus berbasiskan energi yang berbasiskan komunitas. Beberapa contoh banyak kok di Indonesia, desa-desa, masyarakat, bahkan ada masyarakat adat atau desa adat, mereka sudah memiliki energi yang mandiri. Kalau ini tetap dipaksakan untuk dilakukan, karena tentu akan ada payung-payung hukum dalam meneruskan proyek. Apalagi ini memiliki pemerintah pusat, seperti apa? Kalau kita berharap tetap bersama masyarakat, proyek ini dihentikan. Karena kita tahu, dan ini bicara bukan hanya atas nama masyarakat, tetapi juga atas nama lingkungan hidup mereka. Dan ini karena kekhawatiran beberapa pertanyaan-pertanyaan yang juga dilemparkan oleh masyarakat tentang ancaman-ancaman terjadi juga tidak bisa dijawab oleh pemerintah. Tak sampai di penelusuran saja dan melihat proyek dan mendengarkan juga masyarakat, kami juga sebenarnya sudah beberapa hari sebelumnya melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan. Namun akhirnya dengan waktu yang sudah kami coba, kami mintakan, perusahaan pun ingin menggunakan hak jawabnya guna menjelaskan secara detail mengapa hingga saat ini masyarakat daripada Dencang Serang, Banten masih banyak yang melakukan penolakan terhadap proyek ini. Mereka merasa dampak lingkungannya merugikan dan juga menghambat aktivitas hidup mereka sehari-hari. Kita lihat dari 23 November 2020, di sana ada penghadangan dan pemblokiran alat berat ya Pak? Kalau tidak salah, kepada alat-alat berat yang akan digunakan oleh proyek geothermal dari SBG. Apa yang dilihat dari situ Pak? Apa yang terjadi sebenarnya? Sebetulnya yang terjadi hanyalah miskomunikasi atau misinformasi yang berkembang di masyarakat dan kemudian diolah oleh kumun-kumun tertentu. Itu yang kita lihat. Karena pada dasarnya, ini adalah proyek negara. Nah ini yang banyak yang masyarakat tidak memahami. Kegiatan listrik ini, seluruh hasil listriknya dimiliki oleh negara dan dimanfaatkan oleh negara. Kami ini hanya penyelenggara sampai nanti pada masanya kontrak berakhir, semua kembali kepada negara. Jadi kami juga cukup terkejutkan ketika sampai di sana ada portal yang menutup akses untuk kita menuju ke proyek. Nah ini mengejutkan juga enggak? Dan apakah itu bagian dari rencana PT Sintesa untuk kemudian menyingkirkan portal itu? Lahan itu adalah lahan milik perusahaan. Jadi proyek geothermal ini hanya melibatkan dua jenis lahan. Lahan milik perusahaan dan lahan perhutani. Jadi tidak ada lahan warga di sana sama sekali. Nah lahan milik perusahaan itu sudah dibeli secara sah oleh perusahaan, sudah dimiliki. Sehingga adanya portal itu tentu satu pelanggaran hukum. Kami sudah melaporkan ada gangguan dalam hal ini, ada kendala. Nah tentunya terserah bagaimana pihak poli dan TNI. Kenapa pada saat itu memilih memutuskan membuat geothermal di Padarincang Sarang, Banten dengan segala pertimbangannya? Potensi geothermal di Banten besar. Jadi kita mencoba menggali potensi itu menjadi produksi listrik yang nyata. Tentunya itu pertimbangan pertama. Yang kedua kenapa memilih geothermal? Karena geothermal ini adalah pembangkit listrik unggulan. Cuma memang di wilayah Padarincang ini, yang tadi saya sebut oknum-oknum tadi, mereka bermain dengan berbagai hoax lah saya bilang. Misalnya Pak? Hoax pertama geothermal menyebabkan banjir. Itu bohong. Hoax yang kedua geothermal menyebabkan air sungai habis, kering, kemarau. Itu bohong. Kemudian geothermal menyebabkan bencana alam seperti lapindo. Itu juga hoax. Karena lapindo terjadi di data rendah, ini di gunung. Tapi berita itu ditanggapkan. Nah alhamdulillah, masyarakat di sana lama-lama paham itu hoax. Akhirnya terakhir, belakangan ini, hoaxnya bergeser menjadi ke isu agama. Jadi, geothermal. Misalnya apa Pak? Jadi gini, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Itu ayat yang dipakai. Arab Saudi sekarang akan membangun geothermal 177.000 megawatt. Jadi sekitar 17 giga megawatt. Bisa dibayangkan rusaknya Arab Saudi akibat pembangun geothermal. Jadi banjir bandang kemarin di Lebak Banten enggak ada sangkut lautnya? Boleh dibuktikan secara ilmiah. Dulu pernah juga dituduh geothermal mencemari lingkungan. Kita panggil Badan Koordinasi Lingkungan Hidup, BKLH. Langsung uji verifikasi. Di sana? Oh iya, sampai verifikasi tanda tangan. Tidak ada. Tidak ada mencemari. Jadi, itu semua berita hoax. Enggak ada yang betul satupun. Dan itu bisa dibuktikan? Bisa dibuktikan. Sudah terbukti. Bukan bisa dibuktikan. Sudah terbukti. Kalau memang sudah dibuktikan Pak, terus pertemuan sudah mulai dari Bapak? Kan tadi bilang, katakan menjabat tahun 2014 ya Pak? Iya. Sudah dibuka mungkin sejak 2013 perencanaannya Pak ya? Lalu kemudian dimulai action plannya di 2015? Di 2016-2017. 2016-2017. Nah, kenapa sepanjang itu Pak masih aja ada penolakan? Kan harusnya sudah ada kurun rembuk? Mungkin masyarakat sudah teredukasi? Ya, di situ tentu jawabannya kembali kepada masyarakat. Lebih percaya kepada negara atau kepada oknum-oknum. Saya kira itu aja. Kalau sosialisasi itu kita sudah ada 30 kali lebih kali. Ada catatannya kita sosialisasi. Oke. Nah, tapi yang tanda kutip oknum-oknum itu kan sengaja menghindar. Ketika sosialisasi nggak hadir. Demikian episode Fakta on the Move kali ini. Terima kasih selalu menyaksikan Fakta on the Move. Jangan lupa subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasinya. Salam sehat, salam para pencari fakta. Terima kasih telah menonton!